Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung stand batik kain besure yang dihadirkan dalam perangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Apsi. Ia juga akan ikut mempromosikan batik besure yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, dan menghadirkan enam stand UMKM batik kain besure untuk memperkenalkan batik yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tadi pagi juga meninjau langsung stand batik besure dan berbincang langsung dengan para perajin batik. Anies juga membeli kain besure di masing-masing stand untuk dijadikan buah tangan ke ibu kota. Menurut Anies, batik besure yang dimiliki Provinsi Bengkulu unik. Ia juga akan mempromosikan batik besure untuk menjadi ikon salah satu batik Indonesia. Tadi saya mampir di sini, saya lihat kreasi-kreasi batiknya unik. Ini harus kita dorong lebih jauh lagi untuk bisa lebih kenal. Apalagi motifnya itu memiliki cerita sejarah, karena di situ ada perang seorang pejuang, sentap, prawiro dirjok yang diasingkan ke sini dan kemudian membawa motif batik dengan huruf pegon. Ini menjadi unik. Saya tadi ambil beberapa, nanti saya akan pakai. Saya akan ikut promosikan bahwa batik Bengkulu layak untuk jadi salah satu ikon batik Indonesia. Kiranya stand batik besure, Pemprov juga menyediakan stand kopi Bengkulu untuk mengenalkan kepada daerah lain hasil kekayaan alam yang dimiliki Bumi Rafflesia. Siti Anissa dan Restu Prayoga, TVRI Bengkulu melaporkan.